Intro Ustaz, ini secara hukum Islam nih mengenai Ijab Kabul dua kali gimana, Ustaz? Ijab Kabul dua kali, nikah siri itu seperti apa sih Ustaz sebenarnya? Persyaratan aja juga Persyaratan seperti apa, dan sebenarnya nikah siri itu langkah baiknya seperti apa? Dan diumumkan atau enggak Ustaz? Oke, pertama Kenapa disebut siri? Siri itu artinya senyap, diam, enggak kedengeran, sir Soal syarat dan rukun, pernikahan siri ataupun pernikahan secara negara semua sama Harus berdasarkan hukum Islam Hanya saja kalau pernikahan resmi negara ada catatan di negara, di KUA gitu ya Tapi kalau siri biasanya tidak ada catatan di negara Hanya saja siri itu melibatkan beberapa keluarga terdekat Dan kemudian diupayakan agar tersimpan rapat-rapat Dari namanya saja sudah siri, senyap, enggak kedengeran, pelan Jadi wajar kalau tidak terdengar oleh siapapun Jadi wajar kalau tidak ketahuan oleh siapapun Karena dari namanya saja sudah siri Nah tapi kalau misalkan selulah nikah siri, kemudian nikah lagi Secara negara, WA, hukumnya berdarah Karena waktu nikah siri mungkin tidak secara luas Informasinya, apa namanya, informasinya tersebar Atau tidak ada yang bisa menyaksikan langsung secara banyak Akhirnya dibuatlah salah satu acara Untuk bisa disaksikan lebih banyak orang Bicara soal hukum, pertama tidak mengapa Yang kedua juga tidak membatalkan pernikahan yang awal Jadi dengan adanya ijab kobul kembali, akad nikah kembali Padahal kemarin sudah nikah siri Itu tidak membatalkan pernikahan yang pertama Dan tidak ada masalah secara hukum Jadi tidak perlu disindang isbat ya, Ustaz? Ya, karena sudah langsung dicatat oleh negara Pada saat boleh dibilang itu pernikahan seremonial Jadi supaya KUA datang, catatan negara bisa ditulis Kemudian dengan saksi-saksi yang untuk dihadirkan Dalam catatan pernikahan itu Akhirnya dibuatlah pernikahan akad kedua kali Di hadapan negara dan di hadapan orang banyak Ustaz, tapi pada saat mau melakukan ijab kabul Itu kan itu harus lapor ke lurah, Ustaz Tapi pelaporan ini tidak menyatakan bahwa sudah menikah siri ini gimana, Ustaz? Ya tidak mengapa, karena dari awal kan sudah sir Yang tidak boleh itu kan mengakui tidak pernah menikah Kalau pernikahannya dicatat oleh negara Maka dianggap telah melawan hukum Karena dalam hukum negara sudah tercatat Kalau siri, dari namanya sudah diem Diem ya sir, bukan diem apa namanya tadi itu? Senyap Senyap, tidak kedengeran Jadi wajar aja kalau lurah enggak tahu Camat enggak tahu Gitu kan, baru kemudian didaftarkan Masih dalam status negara yang awal Yaitu misal pujang, gadis Atau belum kawin biasanya ya Belum nikah atau belum kawin adik KTP itu Untuk status anak sendiri mungkin post-up biasanya? Nah, status anak itu ya status saat pernikahan Dan biasanya akan diisbatkan Berdasarkan bukti Kalau mau ikut status apa ya Ini berapa bulan sih? Tiba-tiba, enggak tahu Enggak tahu nih Siapa sih Pak Ustadz emangnya? Enggak, enggak Gue kan mesti jelas dulu nih Jadi gue harus Jangan sampai otom gue jadi bingung jawabnya Yang terakhir gini Yang lama bisa menjadi informasi awal Bahwa tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian Sudah ada pernikahan secara agama Jadi ketika dihitung misal masa kehamilan Kapan hamilnya? Oh setelah masa pernikahan di awal saat siri Itu kan bisa disampaikan Bapak Ustadz, apakah di Kawa itu ditanyakan Memang dia datang berdua atau diwakilkan sudah menikah siri apa enggak? Biasanya kalau negara, KUA misalnya ya Dia hanya menanyakan identitas Sudah menikah? Mana lihat KTP-nya? Oh belum Oh beda KTP rumah dia sama yang? Oh berarti belum Biasanya negara cukup lihat secara formal lihat dokumen Dia enggak akan kepo kayak orang ngobrol kayak temen Dia akan lihat secara dokumen Oh belum nikah Lihat akte, apa itu kakak? Oh belum ada pernikahan Lihat akte, KTP? Lihat KTP belum ada pernikahan? Oh berarti belum nikah Negara memandang belum nikah Tapi agama sudah menilai mereka masuk dalam kategori pernikahan yang sah Tapi dalam hitungan agama kalau seperti itu memainkan lembaga pernikahan? Enggak, enggak, enggak Kita tidak sampai, harusnya jangan sampai melihat bahwa ini adalah mempermainkan lembaga negara Tidak ya? Bahwa setiap orang punya pertimbangan Kenapa harus siri? Dan itu hak orang untuk menyembunyikan Dan hak orang untuk menginformasikan Tidak Terima kasih Terima kasih.